Memang menyenangkan, jam 9 pagi saya harus proses kasihan untuk pekerjaan dan mencobo sistem Dinex. Tentuannya, oh. Ini nanti ada, ada yang harus diri, terakhir slide. Ada pesan sponsor, si, dikit. Saya, 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 saya sedikit sedikit, penginian by the exam, presented by the exam. Saya kasih sedikit umat di sini di Art of Coven, jadi seni untuk membuat buah bot. Seperti yang sudah diceritakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tapi tidak ada sistem yang sempurna sampai hari ini. Apapun itu, sampai besok pun tidak akan sempurna. Karena dibikin oleh manusia yang tidak sempurna. Jika ada bilang plastik 100% sistem sekurus, nonsen. Contohnya CPE. Kita enggak perlu capek-capek. Contoh di sini, saya bahas sedikit CPE. Ada website-nya, bisa dikundungi. CPE itu adalah Common Funability Exposure. Setiap hari, selalu akan ada informasi masalah Funability. Apa sih Funability? Telah keamanan yang ditemukan di sebuah aplikasi sistem dan apapun itu. Setiap hari, bahkan aduk sudah setengah mati mengeluarkan lilis terbaru di akubat tindernya, itu pun setelah beberapa hari ketemu. Windows 8 belum lilis pun sudah ketemu. Bahkan yang paling baru, kabar terakhir, iOS 6 belum lilis pun, jadbrackernya sudah siap untuk jadbrick. Ya? Jadi kalau Anda sekarang sebagai pesan saya, kalau Anda sebagai seorang developer, taking out of the box, berpikirnya dibalik. Kalau Pak... Maaf, itu Pak. Pak Sin itu bilang, mulai dipikirkan cara untuk melakukan CPE.